Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Ketika kita ingin mengirimkan file dengan ukuran sangat besar di aplikasi WhatsApp, tentu saja tidak akan bisa. Karena biasanya untuk WhatsApp sendiri hanya bisa mengirimkan file dengan ukuran 100MB saja. Nah, kalau kita kirimkan file dengan ukuran sebesar ini, maka tidak akan bisa ya, karena ukurannya terlalu besar. Nah, untuk menyiasatinya, supaya kita bisa mengirimkan file dengan ukuran sangat besar, maka caranya sangat mudah. Silahkan kalian simak videonya, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh, di sini saya ada video dengan ukuran 1GB lebih. Ya, detailnya kurang lebih 1,34GB. Kalau kita kirimkan di WhatsApp, tentu saja tidak akan bisa ya, karena terlalu besar. Nah, untuk menyiasatinya, supaya file sebesar ini bisa dikirimkan lewat WhatsApp, caranya terlebih dahulu kita simpan untuk file ini di Drive. Aplikasi Drive ini tentu saja ada di semua HP ya, dan ini tentu saja tidak memerlukan biaya apapun. Pertama, kita share atau kita bagikan video atau file lainnya yang akan dikirimkan. Ya, kita tekan tombol share. Kemudian share melalui Drive. Kita pilih saja simpan ke Drive. Setelah itu, tentukan akun Google yang akan kalian gunakan, yang ada di Drive-nya. Kemudian berikutnya, kita pilih simpan untuk menyimpan file video ini di Drive. Oke, tunggu sampai proses upload selesai. Oke, jika sudah berhasil di-upload ke Drive, kemudian kita lihat di bagian ini biasanya ada pemberitahuan bahwa upload sudah selesai. Oke, kemudian kita klik saja. Ini dia untuk nama file video tadi. Kemudian kita klik titik 3. Berikutnya, pilih lagi bagikan. Kemudian kita klik ikon gembok yang ada di bawah ini. Kemudian pada privasinya, kita pilih ubah. Klik lagi di sini. Setelah itu, pilih siapa saja yang memiliki link. Nah, ini perlu dilakukan karena nanti kalau misalnya kita kirimkan tanpa dirubah pengaturan di sini, maka orang tersebut akan meminta akses ya. Jadi, tidak bisa membuka langsung untuk filenya. Kemudian jika sudah, kita kembali. Kemudian kembali lagi. Setelah itu, tinggal kita copy untuk link dari video yang sudah di-upload tadi. Dan tinggal dibagikan melalui WhatsApp. Sekarang tinggal kita pilih saja salin link. Oke, sudah berhasil. Kemudian sekarang untuk linknya kita bagikan atau kirimkan melalui WhatsApp ke teman. Oke, sekarang kita kirimkan. Untuk linknya tinggal kita pastikan di sini. Kemudian kirim. Nah, teman yang jauh di sana, untuk membuka video tersebut, tinggal buka saja untuk WhatsAppnya. Oke, ini dia untuk si penerimanya. Kemudian kita buka untuk WhatsApp. Berikutnya, untuk link yang dikirimkan tadi tinggal dibuka saja. Setelah itu, pilih Drive. Dan pilih akun yang akan digunakan untuk menyimpan video. Oke, ini dia untuk video yang barusan dikirim. Dan untuk menyimpannya ke galeri atau ke HP si penerima, maka tinggal klik saja di atas. Lalu, pilih download. Ya, dan selanjutnya untuk file berukuran 1GB tadi akan berhasil dikirim ke HP ini. Kualitasnya tentu saja tidak akan berkurang ya. Oke, teman-teman. Itu dia cara singkat untuk bisa mengirimkan jumlah file dengan ukuran besar menggunakan WhatsApp. Yaitu tadi menggunakan aplikasi Drive. Semoga trik ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.